Untuk kali ini Pokoknya Ini Terus Juga sih Pak Situasinya lagi Emang mendekati buka puasa Jadi ya beginilah Baik Ijinkan saya pada Kesempatan ini Untuk memberikan Materi Ini sebenarnya Sudah Hal biasa yang Bapak-Ibu semua Karena Setiap kali pembelajaran Pasti kita Akan Menggunakan Aplikasi ini Nah untuk kali ini Dan Tadi juga sudah Dijelaskan sama Pak Adija Bahwa Flayer Ini Nanti akan Menjadi salah Satu syarat Lulusan Sekalian Jadi Untuk kali ini 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 Sajikan Memberikan Materi Dalam Membuat Player Yang Akan Saya Sebenarnya Sebenarnya Hanya Menggunakan Powerpoint Bahkan Banyak sekali Gitu ya Cuman Ini Terus terang Saya membuatnya Yang Yang paling mudah Yang paling gampang Dan sering Kita pakai Tiap Sehari-hari Jadi dalam Kondisi yang Sangat singkat Sudah Di sini Materi Flayer ini Ada yang menggunakan Powerpoint Tidak ada yang Bawa Powerpoint Aplikasinya Memberikan Informasi Tidak 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 Apa itu ya Penawaran Produk Untuk Untuk Clayer Di dalam Di Webeg ini Di Simeo ini Kita Adalah Untuk Tujuannya Untuk Mengajak Mengajak Teman-teman semua Dan Memberikan Memberikan Himboan Kepada Isinya Adalah Untuk Melaparkan Apa Yang akan Kita Berikan Kepada Teman-teman Semuanya Semuanya Nah Berikutnya Tentang Tujuan Sudah Tahu Semuanya Pasti Apa Isi Flayer Sudah Jadi Yang Berikutnya Tips-tips Membuat Flayer Yang pertama Tentunya Karena Ini Bagai Suatu Paganda Itu Karena Peninggapannya Harus Tentunya Tentunya Disesuaikan Supaya Bisa Terbaca Bisa Terbaca Dengan Banyak Tentunya Dash Satu Tentunya Tentunya Tanja Tentunya Tentunya Tent Tun Terima kasih. Dan gambar-gambar ini adalah powerpoint yang sudah pernah dibuat dan sederhana gitu ya. Ini ada, apa namanya? Gambarnya hilang. Sebentar, sebentar. Oke. Untuk pembuatan player dengan powerpoint, yang pertama Bapak-Ibu nanti dibuka untuk aplikasi powerpoint-nya. Nah, setelah itu bisa langsung ke menentukan desainnya gitu ya. Desain yang akan dipilih. Yang pertama ini seluarkan dulu ya. Setelah itu baru... Kemudian setelah kita pilih itu kita akan masuk ke... Sebentar. Iya. Kita akan masuk ke ukuran slide. Jadi ke slide. Iya. Di sini nanti di klik. Biasanya kalau untuk player, Bapak-Ibu kita gunakan pilihan nanti di pack setup ini kita atur. Kita pilih yang portrait, kemudian yang A4 saja gitu ya. Saya membuatnya dalam lembarannya A4 gitu. Ini yang bisa dilihat, bisa di klik sininya. Kemudian dipilih A4. Setelah kita klik yang ukuran, kita bisa lanjut ke slide customize-nya di sini. Nanti bisa langsung dipilih bentuk ininya, bentuk custom slide-nya gitu. Ini apa namanya? Karena sudah dibikin PowerPoint. Semoga nanti muncul di sini ya gambarnya ya. Masih yang itu. Oh ya. Yaudah, nggak apa-apa ya. Jadi langsung kita pilih custom slide-nya. Nanti bisa bentuknya, warnanya kita bisa menentukan di situ gitu. Jadi, kalau sudah sampai ke sini kita... Tapi sebelum kita masuk ke untuk pengerjaan, alangkah baiknya kalau Bapak-Ibu sudah menyiapkan dulu materi yang akan kita masukkan ke flyer ini gitu ya. Ke PowerPoint ini dari logonya. Karena logo ini juga logo wajib ya. Wajib ada untuk presentasi di SEMU ini. Logo wajib ada dan urutannya juga sudah ditentukan. Dari logo SEMU, kemudian SIMULEK, kemudian Dinas Pendidikan, dan terakhir adalah logo UNBANTEN. Seperti itu. Ini wajib seperti ini. Hanya tidak harus desainnya seperti ini. Desainnya Bapak-Ibu bisa berkreasi lah pokoknya gitu ya. Ini tampilan yang mudah gitu. Nah, seperti tadi saya juga sebenarnya pengennya memberikan yang beda gitu ya. Oke, berikutnya. Setelah memilih kertas dan ukuran, kita lanjut ke masuk ke insert-nya gitu ya. Mana ini insert-nya. Nah, di insert ini nanti akan ada gambar yang bisa kita pilih gitu. Di insert ini, mana ya. Pokoknya kita klik saja di sini. Ini ada insert ya. Semoga belum muncul di situ. Nah, itu bisa kita ambil gambar atau semuanya yang akan kita gunakan di situ. Tapi kalau saya lebih memilih, kita bagi-bagi dulu ruangannya. Nah, karena kita kan ruangan yang A4 ini, kita mau apakan dulu gitu ya. Jadi, sudah dibagi, oh ini untuk bagian sebelah sini. Kita tentukan untuk logo, bagian sini, bagian sini. Biasanya kita sudah langsung ke sana. Kalau saya langsung ke situ, jadi sudah dibagi dulu. Hanya pada saat pembuatan itu biasanya memang perlu pengaturan gitu. Perlu pengaturan ya. Ya, sebentar. Nah, ini yang tadi sebelum jadi ya. Untuk di atas yang tadinya kan tidak ada warna. Bapak-Ibu bisa nanti dikasih warna gitu. Kemudian, dari gambar juga kita termasuk logo ini tidak ada. Jadi, melalui insert bisa langsung kita taruh di situ gitu. Nah, pengaturannya misalnya yang awalnya saya seperti ini kok. Kayaknya kurang indah. Jadi, bisa kita geser, kita tempatkan kemana-kemana gitu. Yang bisa dinamis, kemudian indah lah kalau kita lihat gitu. Untuk pembuatan tadi pembagian-pembagian garis, ini bisa Bapak-Ibu tetap melalui, klik lagi ke insert. Kemudian dari insert nanti ada shape ya. Di shape itu kita bisa memilih. berbagai macam bentuk. Kita mau persegi, mau lingkaran gitu ya. Atau berbentuk seperti ini gitu. Itu yang bisa dimunculkan. Setelah kita bagi-bagi dan kita masukkan tadi. Biasa ini kayaknya lebih banyak ke, tadi itu ke banyak ke flowchart ya. Flowchart dokumen yang saya ambil di CD. Jadi, tadi lebih banyak ke flowchart untuk membagi-bagi ruangan gitu. Ruangan di A4-nya ini gitu. Setelah kita kan, kita udah tahu bahwa ini, player ini akan digunakan untuk memperumukan kegiatan kita. Jadi, yang perlu kita ketahui nanti siapa-siapa pengisi yang akan menemani kita pada saat presentasi atau pada saat kita sedang on air seperti ini, kita ambil dulu, kita kumpulkan dulu fotonya gitu. Tadi kan saya pertama belum tahu kalau yang akan menemani saya itu ternyata Pak Rijal. Jadi, saya tahunya baru saya dan saya ini gambar yang saya ambil dari ada Bu Nurbat dan kalau Bu Nurin tadi sudah langsung ada gitu. Jadi, di sini baru yang saya kumpulkan ada foto saya, kemudian foto Bu Nurin dan fotonya Bu Nurbat. Seperti itulah Bapak-Ibu, nanti kira-kira berapa ini yang akan, yang apa namanya, yang akan menemani siapa-siapa langsung diminta fotonya. Siapa hostnya, siapa moderator, siapa presenternya. Pokoknya dari tim itu langsung salah satu pembuat flyer-nya langsung bergerak cepat mengumpulkan materi termasuk nanti juga room-nya juga harus langsung dicantumkan juga gitu ya. Karena ini yang akan menjadi tempat kita nanti untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, setelah kita masukkan tadi gambar-gambar, kita bisa dengan merger shape atau di format ya. Di format gimana ininya supaya pengaturannya itu bisa sesuai gitu. Indah lah pokoknya gitu ya. Terus bisa dilihat juga terbaca dengan baik. Pilihan untuk huruf itu juga disesuaikan. Seperti ini, menggunakan huruf yang mana, kemudian warna apa supaya bisa terlihat kontras. Karena kalau kita bikin menjadi warna yang serasi, ternyata tidak bisa terbaca gitu. Nah, yang harus ada juga di dalam player ini selain foto dari, nah ini adalah kayaknya contoh yang ada itu seperti ini. Nah, sebentar-sebentar. Ada logo semuanya lengkap, kemudian kegiatannya. Ini tadi, saya yang penting pokoknya bikin dulu gitu ya. Asal bikin dulu, mau judulnya apa, namanya apa. Yang penting materinya ada seperti ini. Jadi, kayak gini, ini adalah Vicon Batchford, Banten 85. Indonesia. Banten-nya wajib ada. Kemudian, saya tadi membuat ini Pak Sarono sebagai Corwell Banten. Saya langsung, kita cari fotonya. Kemudian, jelas kita pasang di sini. Kemudian, saya masukkan di situ dan sebagai presentannya siapa. Nah, ini adalah contoh player yang kemarin saya buat untuk presentasi pada Backstreet kemarin ya. Jadi, nanti bentuknya seperti ini Bapak-Ibu, ada foto. Kemudian, kalau sebagai presenter materinya apa, kemudian instansinya dicantumkan di situ. termasuk dengan judul. Judul dari materi kita yang dipresentasikan. Itu semuanya. Hostnya, namanya siapa, dari instansi mana, itu juga dicantumkan di sana. Terus, yang berikutnya adalah... Kita dulu. Ini sudah, ini sudah. Ya, kayaknya untuk langkah-langkah, saya rasa Bapak-Ibu guru sudah semuanya bisa. Ya, kan, ini sudah semuanya kita pakai. Hanya kalau di dalam pembelajaran kan kita biasanya memaparkan ada isi videonya, ada isi gambar-gambar, kemudian penjelasan tentang materi. Tapi kalau untuk player ini, isinya ya tentang kegiatan yang akan kita paparkan. Nah, setelah semuanya masuk, semuanya masuk, baru kita nanti kita share gitu ya ke teman-teman semuanya. Kayaknya yang materi yang ada di sini yang... Oh iya, sebenarnya bisa Bapak ini kalau kita praktekan nanti, kalau waktunya lebih banyak bisa dengan memberikan efek-efek yang bagus lah pokoknya gitu ya. Ini hanya yang paling mudah, paling cepat dilakukan untuk pembuatan player karena ya itu harus ada. Dan player ini harus di-share sebelum kita presentasi gitu. Kalau misalnya besok hari Senin itu kita sudah mulai on-air, berarti setidaknya kalau ini sudah pada penugasan, dengan kelompok-kelompok sudah di-share itu, berarti setiap kelompok itu sudah ada, setidaknya ada rencana materi dari masing-masing peserta, kemudian sudah dari materi, kemudian sudah bersiap siapa yang akan membuat player-nya, siapa yang akan membuat presensinya, seperti itu, sudah disiapkan gitu. Jadi pada hari hanya kita pentas, itu kita sudah tinggal share aja. Satu hari sebelumnya mungkin ya, satu hari sebelumnya mungkin sudah bisa di-share ke teman-teman gitu. Dan jadi nanti teman-teman sudah bisa bersiap, apa namanya, materinya apa, jam berapa, oh saya tertarik dengan materi merekam layar, berarti saya harus siap, jam segini saya harus sudah standby di depan webek gitu ya. Atau kalau saya, apa namanya, yang player saya pingin itu, berarti saya bagian player, mungkin saya akan mendengarkan untuk yang player. Walaupun semua materi mungkin baru ya, semua materi bagus semua dan semuanya pasti menambah wawasan lah gitu ya. Tidak ada yang sia-sia artinya disitu saling bertukar ilmunya itu sangat cepat banget, karena dalam satu hari kita bisa mendapatkan sampai 10 atau 11 sesi. Bahkan yang terakhir kemarin itu, kita sampai jam 11 malam itu berarti berapa sesi itu, kalau dari jam 8 pagi gitu. Jadi nanti dengan player ini akan bisa terbantu sambil melihat materi-materi yang akan dipresentasikan oleh seluruh peserta gitu, Bapak-Ibu sekalian tentunya gitu ya. Kayaknya, oh iya untuk pengaturan-pengaturan penempatan di mana-di mana ini saya rasa tidak ada ketentuan. Jadi ini lebih banyak ke kreatifitas Bapak-Ibu sekalian gitu ya, termasuk warna dan sebagainya itu yang penting. Kalau saya lebih suka ke yang kontras-kontras gitu ya. Jadi warna-warninya itu apa namanya, senang gitu dilihat gitu. Variasi huruf, variasi warna gitu. Lebih suka ke yang kontras-kontras gitu. Tulisan Bapak-Ibu usahakan juga lebih jelas supaya ruangnya sama, mungkin isinya satu hari bisa, karena kalau memang itu harus enam orang ya diusahakan, yang penting tulisan itu terbaca gitu, terbaca dengan baik gitu ya. Kalau yang tadi saya mencoba bagaimana kalau untuk sendiri, nah ternyata juga hurufnya akan berubah. Nah yang paling ini untuk link room, kemudian meeting room dan password itu nanti dicantumkan dan nanti pasti akan dikasih dari pemegang kuncinya gitu. Pemegang kuncinya itu Pak Sorono, Pak Riza. Ya, mungkin ini saja ya kayaknya ya, yang bisa di ini, yang bisa di saya bagi. Kalau pilihan huruf, pilihan, bisa di klik dan itu tinggal dipilih-pilih aja sih sebenarnya. Tidak usah, kalau powerpoint ya. Kalau untuk powerpoint, pengaturan-pengaturan juga saya rasa udah semuanya bisa. Sudah familiar semuanya gitu. Kemudian pilihan apa, safe ask-nya juga biasa aja, seperti itu gitu. Oke, itu aja. Bu Nurin ada belum ya kira-kira ya? Oke, sama Pak Riza ya. Kayaknya itu ya Pak ya, yang sudah cukup deh kayaknya ini ya, yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Bapak Moderator. Terima kasih silahkan ke ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti untuk Pak Riza nanti, ya GR Code ini nanti kan ada yang tersendiri kan, nanti ada yang menyampaikan ya. Pak, halo Pak. Halo. Halo. Halo Pak. Bagus, suaranya jelas. Bagus, suaranya jelas. Suaranya jelas sekali. Iya, ada yang mau bertanya tidak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya menginap aja, Bu, karena belum bisa. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya boleh. juga ya, karena kalau itu karena kita familiar aja, saya memilih kalau saya memilih powerpoint karena kita udah biasa aja bu di kelas juga setiap pembelajaran kan yang kita siapkan pasti powerpoint gitu jadi enak gitu pengaturan-pengaturannya sama pemilihan pembelian awal kebetulan kebetulan yang di laptop saya mungkin kan karena masih 2010 jadi ya tampilannya masih seperti ini gitu ya, mungkin kalau yang Windowsnya sudah beda lagi mungkin lebih banyak lagi gitu itu ya bu ya ya halo ya halo mau menanya ini mau ini mau mencoba saya pasang player oh iya insyaallah dengan siapa bu dengan siapa bu Bu Nunung itu iya iya nanti untuk lebih cepatnya memang ini bu apa namanya langsung bagi kan kita kemarin itu kita sudah di fasilitasi kemarin offline itu ya bu ya itu sangat enak banget bu jadi apa ya kita sudah sangat terarah banget itu siapa teman kita dapat presentasinya sama siapa itu sudah langsung langsung bisa ketemu jadi nyambung kalau yang kemarin-kemarin kan kita lewat udara bu jadi kita gak kenal siapa yang harus nyari sendiri timnya harus pokoknya pantauannya harus terus menerus gitu jadi ini alhamdulillah nih kayaknya apa namanya instruksur-instruksur dan ini sudah apa ya termasuk Pak Gato terima kasih banyak kita di fasilitasi untuk offline kemarin itu luar biasa banget membantu sangat membantu banget memudahkan kita lah pokoknya dan kita pengen sharing dengan teman-teman juga bisa langsung kan kemarin yang tadinya mau buka web gimana kalau kemarin gak ada kan pasti bingung tapi karena ada offline jadi langsung bisa ketemu tadi juga mengikuti materi dari jam 2 itu agak bingung aduh gimana dulu melangkahnya oh iya 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 untuk nanti untuk kalau pemateri itu ada presenter hanya nyiapin materi aja kan ya sama player mungkin ya pemateri nyiapin materi aja bu kalau gini aja bu gini untuk lebih mudahnya kita kan itu kalau di Cilegon kan kemarin sudah ada yang dibentuk 3, 6 gitu kan 3, 6 atau tadi udah nambah lagi ada yang apa 8 ada yang 9 gak apa-apa jadi intinya setiap kan harus ada player ya untuk untuk penugasan ini jadi player yang utama ini harus ada dulu nah di player ini yang pasti harus ada host harus ada moderator moderatornya siapa kemudian ada presenter gitu kalau presenter pada saat kita ngomong ya hanya materi aja materi kita yang kita siapkan gitu tapi tidak tidak bukan berarti kita tidak harus mengerjakan yang lain-lain gitu tetap kita harus belajar juga yang lain bu bikin bikin playernya bikin iya gitu bu bagi-bagi tugas aja dulu untuk yang pertama bisa satu tim misalnya bunung-bunung sama siapa juga bunung-bunung 6 dari sekolah srg semua oh iya iya gampang iya kemarin sudah langsung dibentuknya kan gitu ya satu sekolah aja biar cepat nanti koordinasinya gampang nanti salah satu nyiapin salah satu nyiapin player salah satu satu orang lagi nyiapin daftar hadirnya kemudian tapi masing-masing harus siap materi presentasi gitu ya yang rekam siapa itu yang rekam ya ini bu kita maksudnya dari tim itu gitu nanti bagi-bagi tugas semuanya ya berarti maksudnya ya ada yang matikan ini Ya, sebentar Bu, kurang-kurang jelas ini Halo, ya oke Ulang lagi Bu, gimana Bu? Untuk menarik Ada apa, cara Presentasi lah ya Cukup satu orang dari anggota Keluar-keluar saya Atau semua anggota harus Oh enggak, salah satu aja Arisa mungkin bisa dibantu Pak Ya Ya Terima kasih. 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 Ini nanti ada linknya, link room numbers, alim sama meeting numbers sama passwordnya Ini juga nanti pasti dikasih dari instruktur, pasti nanti di-share Supaya apa teman-teman pada saat membaca siapa nanti jam sekian-jam sekian sesi-sesinya itu Sudah jelas dengan materinya, sudah jelas dengan siapa hostnya, siapa moderatornya Kemudian mana room yang harus saya pakai untuk join gitu Itu sudah bisa langsung terbaca gitu Ini kalau yang kemarin tanggal 9 Maret jam 10 Itu apa namanya, ini sudah ada password sama room numbernya Aduh, hilang lagi Silahkan Bapak-Ibu yang ingin bertanya Halo Iya, halo Iya, Bu Halo, Bu Nuno Halo juga, dengan siapa? Dengan siapa? Oh, umur ya Ini umur kayak saya bisa jadi penyiar di mana gitu loh Jadi saya, makanya pertama kali saya, pertama kali saya on air itu Mendingan saya, dunia itu mendingan saya Gimana, gimana? Sudah nggak sih secara materi, sudah? Mau ngetes saja, oh masuknya begini gitu Pak Arja, mungkin materi kita nggak gampang ya Boleh nggak, bisa 10 menit ya Ini kita gunakan buat itu Apa, teman-teman ini nyoba mindahin bola gitu Belum boleh ya? Belum ya? Nanti aja kita ada sesi lain ya Gimana, mau bertanya tidak Bapak-Ibu Untuk materi player dengan PowerPoint Bu Muryanti Sudah siap dengan player-nya? Bersama timnya? Belum, Bu Belum ya? Belum ada persiapan sama timnya Kalau ketemu sama timnya, mau di rumah Halo Ya, halo Ya, makasih ya, Bu Nuno ya Halo Ya, halo Bu Nuno Ya Masa-masa saya, Bu Yuli Oke, kedengeran cuman agak jauh Ayo, silahkan Gak apa-apa, masih terdengar Nanti malam Bu Yuli Nanti malam ada diulang lagi nggak? Saya ada yang ketinggalan tadi Ada, nanti malam yang ini Nyampein player Bu Noni Tapi mungkin beda Bukan PowerPoint lagi ya Ada nanti Bu Noni Cuman jadwalnya jam berapa Belum saya baca Saya belum baca Tapi Bu Noni Nanti malam ada Kalau untuk Maka Bukan lagi Bu Iya Nanti malam jam 9 Bu Yuli Nanti malam Nanti malam Oke, makasih ya Bu Oke Sama-sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini apa Pak Bulan Ramadan berkah Pak Ayo silahkan Masih ada beberapa Ya Oke Pak Oke Pak Silahkan Pak Saya langsung Kita yang pertama Yang pertama adalah Harus menulis syarat Yang pertama Harus ada logo Dan urutan penempatan logonya Itu Sudah ada ketentuannya Tadi sudah saya sebutkan Yaitu dari Simeo Kemudian Simolek Binas Pendidikan Dan provinsi yang Dilaksanakan itu Harus ada room numbernya Ada room number Linknya Dan Apa Passwordnya itu Harus tercantum Materi Materi Yang dipresentasikan Kemudian host Dan moderatornya siapa Harus ada Foto-foto Yang Foto-foto Yang Menyampaikan materi Dan yang Hari itu Tampil Itu Harus Menyiapkan Nah ini Bisa Kalau beberapa ibu Sekalian sudah Sudah tahu Kapan tampilnya Bisa langsung Meminta semuanya Itu bisa Bisa diobrol terlebih dahulu Dan materi yang akan Dikumpul Akan dipresentasikan Materi itu Maksudnya Dari foto Kemudian Isi dari Flyer itu sendiri Itu Dikumpulkan terlebih dahulu Baru setelah itu Dibuat Flyernya Nah Tips untuk membuat flyer Tentunya semuanya Sudah tahu Karena ini tujuannya adalah Sebagai himbauan Jadi Pilihan warna Kemudian Pilihan Bentuk-bentuk Penempatan gambarnya Penempatan ruangnya Itu Diusahakan Semenarik mungkin Seindah mungkin Dan Kata-kata Tulisan Itu harus terlihat jelas Kalau menggunakan Simbol Lambangnya Juga harus Yang benar Ukurannya juga benar Jangan besar Kecil Kemudian Jadi harus sama Rata Jangan Yang ini besar Yang ini Kecil Yang ini jauh Yang ini kelihatan dekat Yang seperti itu Pemilihan Informasi Kayak judul Judul presentasi Juga Misalnya panjang Dipersingkat Supaya Terbacanya Juga Enak Kayak Pilihan warna Sudah Iya Kalau disini Saya membuatnya Saya sarankan Dengan Potret Dan A4 Aja Kertasnya A4 Itu saja Kesimpulan dari saya Sore hari ini Silahkan Bapak dan Ibu Praktekan Atau buat Sekarang juga Mungkin Ya langsung penasaran Saya pengen Bikin lah Karena ternyata Sangat mudah Jadi Bisa Langsung Dibuat Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Banyak Kekurangan Dan Selamat Ibadah puasa Sebentar lagi Kita Akan bersiap Untuk Mempersiapkan diri Berbuka puasa Sekali lagi Lagi masak Bu nunuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Warahmatullah Ini bunurin ya Silahkan Pak Terima kasih Bepasihah Bersiapkan diri Bersiapkan diri Terima kasih. Terima kasih.